Sementara itu, pemirsa Polres Cimahi melakukan pemusnahan ribuan botol miras, ribuan ganja, ratusan obat telarang, serta sabu di Mapo Res Cimahi pada Jumat Siang. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut hasil operasi dan pengumkapan selama tahun 2021. Bertempat 5 Polres Cimahi, Kota Cimahi, Polres Cimahi melakukan pemusnahan ribuan botol miras, ganja, ratusan obat telarang, serta sabu. Barang bukti tersebut hasil operasi dan pengumkapan kasus selama tahun 2021 oleh Jejaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 5.026 botol miras berbagai merek, 8,20 gram sabu, 1.103,96 gram ganja, 197,24 gram tembakau sintetis, 2,06 gram dodol ganja, 1,58 gram ekstasi, ribuan butir obat telarang, serta 1.779 butir petasan berbagai jenis. Reserse Narkoba Polres Cimahi memusnahkan yang pertama, satu, sabu-sabu sebanyak 8,20 gram, yang kedua ganja sebanyak 1.103,96 gram, yang ketiga tembakau sintetis sebanyak 1.197,24 gram, yang keempat ada dodol juga, tapi isinya ganja sebanyak 2,6 gram, kemudian yang kelima ekstasi sebanyak 1,58 gram, Kemudian ada juga obat-obatan yang terlarang namun dijual bebas sebanyak 674, itu tramadol, kemudian 5,095. Polres Cimahi melakukan pemusnahan barang bukti miras dengan cara dilindas menggunakan alat berat, Untuk pemusnahan sabu dan obat-obatan terlarang, dihancurkan dengan cara diblender serta barang bukti narkoba lainnya, dimusnahkan dengan cara dibakar.